Dari Ciamis, Polres Ciamis berhasil menangkap 6 tersangka kurir dan pengedar narkoba. Seorang pelaku mengaku menyebujikan sabu-sabu dalam anus untuk mengelabui petugas. Satuan narkoba Polres Ciamis berhasil meringkus 6 tersangka pengedar narkoba. Satu di antaranya merupakan pengedar sabu-sabu jaringan lembaga permasyarakatan. Tersangka berinisial J mengaku membawa sabu-sabu dari Bandung yang dipesan salah seorang narapidana dari lapas kelas 2B, Ciamis. Untuk mengelabui petugas lapas, tersangka nekat menyembunyikan sabu-sabu yang terbungkus tisu dan alat kontrasepsi di dalam anusnya. Merasa curiga, dengan gerak-gerik pelaku, petugas menggeledah pelaku dan menemukan barang bukti sabu-sabu seberat 7,25 gram. Dari hasil interogasi petugas, tersangka mendapatkan bayaran sebesar 1 juta rupiah. Bandung, dari Bandung kemudian dibawa ke dalam lapas Ciamis. Ada pun dari modus tersangka ini yang menyembunyikan barang tersebut dengan menggunakan pisu, lakbang, kemudian dimasukkan dalam kondom dan dimasukkan dalam anus dari pelaku tersebut. Atas perbuatannya, tersangka dijerat undang-undang tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Selain mengungkap pengedat narkoba jaringan lapas, polisi berhasil menangkap lima tersangka pengedat narkoba lain di tempat berbeda. JP Andreas melaporkan untuk NET.